Halo masih bersama kami atau kembali lagi dan kami bola menurut gue Oke lah teman-teman kali ini kita akan membahas pemain baru diaspora pemain diaspora baru untuk timnas Indonesia sekarang kita bahas apa ya Eliano Regenius sudah apalagi J.I.J. sudah kelihatan sudah Strike sudah Oh ya kita akan membahas yang baru datangin aja ya yaitu Miss Higgler Miss Higgler ini Miss Higgler ini baru bergabung bersama apa Eliano Regenius ya baru sah jadi WNI dan dia sekarang memakai nomor punggung 22 yang lagi apalagi viral di media-media sosial yang membahas tentang sepak bola jadi Miss Higgler sini memakai nomor punggung 22 sedangkan Eliano nya memakai nomor punggung 7 jadi kali ini kita akan membahas siapa sih Miss Higgler sini atau pemain seperti apa sih Miss Higgler sini jadi teman-teman Miss Higgler sini adalah salah satu pemain muda yang mencuri perhatian di Liga Belanda atau Eri Divisi itu Liga utamanya Belanda itu dia sangat mencuri perhatiannya dia bermain sebagai back tengah ia menunjukkan performa yang impresif bersama klubnya yaitu FC20 salah satu FC20 salah satu klub papan tengah Eri Divisi ya jadi salah satu klub papan tengah di di Liga utama Belanda ilgers adalah pemain yang mengandalkan kecerdasan dalam membaca permainan dan memiliki kemampuan bertahan yang solid meskipun masih muda ia telah menjadi andalan di lini pertahanan timnya tersebut terbukti saat melawan MU kemarin ya di Liga Europe dia mampu apa mengawal Garnacho lah jadi mampu mengawal Garnacho jadi jadi terbukti bahwa Hilgers mempunyai apa ya kecerdasan dalam membaca permainan dan memiliki kemampuan bertahan yang sangat solid ada pun karir awal dari Hilgers adalah dia memulai karir sepakbolanya itu di Akademi FC20 dimana ia mendapat pelatihan dasar sepakbola yang sangat kuat kemampuannya sebagai back sudah terlihat sejak awal terutama dalam hal posisio posisinya dan ketenangan saat menghadapi tekanan lawan jadi yaitu dari posisinya gaya bermainnya dan ditekan itu dia mempunyai ketenangan dan pada musim 2020-2021 ia mulai mendapatkan kesempatan bermain di tim utama dan sejak itu ia semakin matang dan terus berkembang sebagai back yang kokoh di nilini pertahanan FC20 ada pun performa bersama FC20 sejak debutnya di tim utama Hilgers ini telah memainkan peran penting dalam menjaga pertahanan 20 untuk supaya tetap solid dia dikenal karena kemampuannya memotong serangan yang lawan dan melakukan tekel yang bersih disamping itu disamping kemampuan bertahan itu Hilgers juga memiliki distribusi bola yang baik yang membuatnya mampu memulai serangan dari belakang jadi mampu membantu penyerangan dari lini belakang dan di musim 2021-2022 ia menunjukkan kedewasaannya dalam permainannya dan menjadi pilihan utama di posisi back tengah FC20 penampilannya yang konsisten membuatnya dilirik oleh beberapa klub besar Eropa meskipun dia milih untuk tetap mengembangkan dirinya di 20 jadi seperti dilirik beberapa tim besar namun dia tetap bertahan di FC20 kontribusinya kontribusinya tidak hanya di pertahanan tapi juga dalam menjaga ritme permainan tim dia juga mampu menjaga ritme permainan tim kalau bahasa populernya sekarang apa ya build up ya jadi dia bisa bermain build up dengan bagus padahal pun gaya bermainnya Miss Hilgers ini dikenal sebagai back yang cerdas dalam membaca situasi permainan jadi apa ya cerdas membaca permainan itu cerdas ia memiliki keunggulan dalam hal duel udara dan tackle nah walaupun tidak terlalu tinggi cuma dia soal duel udara dia menang dan tacklenya bersih seperti yang saya utarakan tadi serta mempunyai kemampuan untuk memimpin pertahanan dengan baik meskipun usianya masih muda ia menunjukkan ketenangan dan tanggung jawab di lapangan yang biasanya terlihat pada pemain yang lebih berpahalaman jadi walaupun usianya muda tapi dia menunjukkan ketenangan dan tanggung jawab seperti pemain yang dewasa gitu jadi seperti pemain yang sudah sangat matang padahal umurnya masih muda itulah kira-kira ya kemampuannya dalam mendistribusikan bola dari belakang menuju gini depan itu menjadi salah satu nilai tambah dalam permainan tim ini membuat Hilgers sangat berbaharga bagi sistem permainan FC20 saat ini yang mana FC20 sering memulai serangan dari kaki para backnya dan diam dan lalu pasing ketengkang ke depan kombinasi antara kekuatan fisik Hilgers keterdasan taktisnya dan kemampuan teknisnya membuat dia menjadi salah satu back yang cukup komplit di usia yang masih muda di Liga R.I. Divisi Belanda di Liga Utama Belanda ada pun potensi karya di masa depan dengan usianya yang baru memasuki umur 20-an ini Hilgers memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan mungkin suatu saat bermain di Liga-Liga top Eropa jika terus konsisten dengan performanya tidak tertutup kemungkinan dia bisa mendapat panggilan ke tim nasional Belanda namun Hilgers ini memilih untuk bergabung ke tim nasional Indonesia karena dia mempunyai darah keturunan Ambon Maluku dari sang ibunya jadi dia menjadi salah satu pemain Belanda yang memilih warga negara Indonesia jadi pilihannya jadi salah satu back banyak pengamat sepak bola yang heran kok mau ke Indonesia gitu ternyata dia mempunyai darah Indonesia dari ibunya dan ia ingin membantu membela tim nasional Indonesia berjuang di kualifikasi piala dunia zona Asia ya di grup C di ronde ketiga ini yang mana Indonesia berhasil mengumpulkan dua poin dari dua pertandingan yang awal yaitu satu poin di kandang Arab Saudi dan satu poin di tanah air kita di Lora Bung Karnosat melawan Australia jadi kemungkinan besar mungkin melawan Bahrain dan Cina Miss Hilgers ini bisa bermain lanjut ke topic kita yaitu Miss Hilgers jadi FC20 ini tampaknya akan menjadi tempat yang ideal bagi Hilgers untuk terus tumbuh dan memperbaiki performanya sebelum mungkin mengambil langkah besar ke tim yang lebih besar bakat dan potensi Hilgers membuatnya menjadi salah satu talenta muda yang patut diperhatikan di Eredivisi Liga Belanda saat ini ada pun kesimpulannya adalah Miss Hilgers ini adalah contoh main muda yang memiliki masa depan cerah di dunia sepak bola ketenangannya di lini pertahanan ditambah dengan kemampuan teknis yang solid membuatnya menjadi back yang sangat bernilai kaya terus mengembangkan kemampuannya Hilgers bisa menjadi salah satu back terbaik di Eredivisi atau bahkan di kancah Eropa di masa mendatang dan syukur alhamdulilinya dia memilih Indonesia sebagai timnasnya timnas akan dibelanya ya mudah-mudahan saja dengan kedatangan Miss Hilgers ini bisa membantu pertahanan Indonesia lebih solid ya walaupun Indonesia banyak diisi pemain-pemain bertahan yang sangat-sangat bagus ada J.I.J.S, ada Kelvin Verdong, ada Rido Rizky Rido yang mana pemain asli Indonesia Rizky Rido itu pastinya akan membuat linit belakang Indonesia lebih kuat dan solid gitu ya mudah-mudahan saja kedatangan Miss Hilgers dan Eliano Tinjanders ini bisa membuat performa Indonesia semakin baik lagi dan pastinya harapan kita semua bisa membawa Indonesia maju ke Piala Dunia 2026 oke lah kawan-kawan sekian dulu profil singkat dari seorang Miss Hilgers dari kami mohon maaf jika ada salah kata atau salah info dari kami kami mohon maaf jangan sederhana dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang jangan lupa tonton video berikutnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bravo sepak bola Indonesia sub indo by broth3rmax